Repi tes COVID-19 yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 4 hari pada sekitar 10.000 orang menemukan 121 orang dinyatakan positif virus corona. Tes yang diprioritaskan untuk orang-orang paling beresiko menularkan COVID-19 dilakukan sejak 24 Maret. Repi tes yang dilakukan di Jakarta diprioritaskan buat tenaga medis dan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendistribusikan sekitar 164.000 repi tes kelebih dari 100 rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Hingga 28 Maret jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta sejumlah 603 orang, 62 orang di antara yang meninggal dunia dan 43 orang sembuh. Sebanyak 364 pasien masih dalam perawatan dan 134 orang melakukan isolasi mandiri. Menurut data yang dirilis, 61 orang pasien positif COVID-19 merupakan tenaga medis yang tersebar di 26 rumah sakit di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!